With the... Kan gimana ya? Sesuatu yang benar-benar boleh itu teknologi diperkenalkan Tapi politiknya, apakah itu masih relevant? Itu yang jadi sedikit patahnya sih Si nangka boto mu ishi! Tempuk tangan dulu dong! Lupa tanya-tanya seperti nangka boto dari kejahatan! Filsafat! Good point! Dikan pada Dikan, good point! Ya, memang banyak sih Scam-scam atau Criminal related activities yang melibatkan Bitcoin sih Scam-nya juga ada aja sih Cuman, yang jadi pengatunya kan bukan yang menciptakan Bitcoin Facebook Ya, dan... Kalau misalnya tiba-tiba Bitcoin dipertanyaan FBA, percaya gak? Enggak, pertanyaan gue Tiba-tiba gue korekologikan Enggak, benar! Gue bisa bilang Bitcoin itu kalau dari ekonomi itu monopoli Dan lo tau kalau sebuah bisnis monopoli Siapa yang ciptakan? Orang yang punya kuasa besar Terhadap bisnis yang ada di lokal situ Isbell Ya, no 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 Tapi, tapi pertanyaan gue gitu aja Lo percaya gak? Kalau tiba-tiba sebenarnya Bitcoin itu yang ciptanya adalah FBA Gitu 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 Tapi ransomware gak bisa melalui cash kan? Hah? ransomware gak bisa melalui cash kan? Gak bisa, karena harus ditransfer Kalo cash repot kira-kira-kira Kalo gue ke bola dulu kira-kira pakai janya repot Tapi intinya Itu mereka memanfaatkan bitcoin bangkaran Karena memang sampai sekarang Masih sudah anonymous Dan bisa ditransmisikan secara online Gampang, biaya cenderung murah Dan cepat Manis sekali mau bitcoin Gitu Terus tadi apa lagi? Apa lagi? Losing of France Losing of France Oh NBI Apakah mungkin NBI yang di tekan bitcoin Apalagi dari Historical Evidence yang ada NBI pas di akhirnya masuk break Itu dia harus Harus Ngubak-ngubak Ngubak-ngubak Post di Di Shilko Buat nyari di mana Nge-post email aslinya pakai nama aslinya Bukan dari address bitcoinnya Itu aja Bukan supaya populasi banget Kita tebatin yang pasti-pasti aja Yang bagusnya Tuh Pasti banyak Masa Tepatin konspirasi nanti kita Penebatiannya Dari orang tuan Elizabeth Turunan Adam Bukannya iya Dari sini Tengah tangan Si Tengah tangan Si Oke Satu minit aja Jadi Keep point itu Bitcoin Satu shiina ga boba To all of those Everything That we stand for Siapa yang nampil benang Saya akan mulai Sebenernya Sebuah pertanyaan Untuk duanya So, lanjutkan yang pertama kamu ya, sekarang yang sama kalian LIBRA Itu kan ada LIBRA ASSOCIATION ya? Kalibra Enggak benar-benar sih? Enggak benar-benar berdasarkan analisa sih dong Gimana nih? Bukan real cryptocurrency dong Gimana nih? How about you guys? Silahkan jawab, silahkan jawab Punggir ada salat lagi Oke, teman-teman gue jangan lihat buat ini Very entertaining, very entertaining Tampu-tampu kita ada strategies langsung Oke, silahkan silahkan Oh, jadi kita mesti lihat dulu ya Sebenarnya secara, secara Kalau kita bilang ya secara white paper dan apa yang jelas Ya, ada beberapa orang yang menganggap ini cryptocurrency Ada beberapa orang yang menganggap ini udah global currency Ya, tapi Pada dasarnya adalah Teknologi yang di bawah LIBRA Itu Menurut saya secara white paper itu Cukup menarik Teknologi di bawah LIBRA Bukan di bawah Facebook ya Oke, oke Let's say Facebook emang di bawah LIBRA Tapi saya concernnya di BIBRA Eh, sorry Saya yang concernnya itu di teknologinya yang dibawa Cara yang eksekusinya sebenarnya Oke Karena Konsep ini ya kita tahu bahwa Ya mungkin ada beberapa teman Age games atau blog chain lainnya Oke, let's say mereka Kita ada text report untuk education ke teman-teman Roadshow, whatever it takes Cuma Ya Sampai hari ini Masih sangat kurang gitu Dan apa yang dilahirkan oleh Facebook Itu cukup menarik Karena Yang saya bilang adalah Ini Kalau saya pribadi Menganggap ini udah global currency Gitu Tapi yang menganggap ini Teknologi blog Oke, oke Jawabannya tapi Menguaskan gak ya Buat teman-teman Oke Enggak, banyak yang bilang enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Ini global currency ya Is it? No, oke Oke Enggak, enggak apa Bagus Tempuk tangan dulu Siapa kan? Tim Pro Eh, enggak Enggak, enggak Nah, kita sebenarnya kan Soal pro dan kontra Bukan pro dan kontra Ini cryptocurrency atau bukan Kalau memang mereka bilang Bahwa cryptocurrency bukan cryptocurrency Tapi they defended It's okay too Right? Oke Tapi nanti kita ngerti Kenapa mau defense sesuatu Yang bukan cryptocurrency Benar kan? Silahkan Ada jawaban Atau tangkapan? Silahkan Ya, bukan Ya, bukan sih Yang bukan cryptocurrency Karena Apa sih yang dinamanya cryptocurrency sebenarnya Itu Cryptonya juga enggak ada Terus Ya blockchainnya juga enggak Enggak ada Blocknya enggak ada Apa yang di-chain juga enggak ada Jadi Jadi Gue enggak tahu sih Kenapa mereka ngomong itu blockchain Soalnya Libra itu sendiri dalam itu account based It's no block at all And no chain at all It's using estate Okay Ceput tangan setuju Ya Ya It's not It's not A cryptocurrency Tapi memang It's a digital currency Yang dibangun di atas Ya Dia bilangnya Blockchain It's not blockchain It's distributed Ledger technology It's a DRT Jadi Sebenarnya sih Sebenarnya Libra itu Tidak akan Menjadi Saingannya Bitcoin Jadi Totally It's a different thing Satu centralized Satu decentralized Okay Tapi Libra itu akan Discap Semua Citcoin Jadi gini Yang apa Citcoin Enggak bisa lakuin Libra bisa Dan punya adopsi yang cukup tinggi Jadi kalau Libra Next month Next year itu Kalau dia masuk ke market Bitcoin still there And malahan Adopsinya akan Lebih tinggi lagi Tapi yang Citcoin Mau jadi apa Orang gak bakal bangun Sesuatu di apps Misalnya di Ethereum Dia Developer pasti pikir Gue mendingan bangun di apps Di atas Libra Yang gimana Adopsinya Interoperatornya Udah rame gitu Yang ekosistemnya udah ada Yang bisa connect ke Facebook Whatsapp Instagram Why any fucking Ethereum And others fucking Citcoin Yang blockchain Jalan juga gak jalan Skill juga enggak Jadi Bukan competition Bitcoin Tapi sebenernya Libra itu competition Ke semua Citcoin Dan karena Dia stable Makanya dia bisa serve as utility Dan semua Citcoin Tidak akan bisa stable Karena semua Holdernya Pengen moon Yang akhirnya juga gak moon Makin hancur Maksud 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 Itu hubungan sama regulasi Kalau tadi Gue sepakat bahwa Kalau misalnya Adopsi Libra ini Sukses Tapi ingat Tidak setiap negara itu Terima yang namanya Si Libra ini Ini personal opinion ya Libra itu akan dilarang di Indonesia Itu menurut saya Libra itu akan dilarang di Indonesia Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Kalau misalnya kemudian developer itu mengadopsi Libra Dan kemudian diarangin bisnisnya di Indonesia Kira-kira dilarang ya Oke Kalau itu Gue masih out of record Gue masih gak berani bilang Kalau itunya Kalau itu Gue gak berani bilang Tapi nanti gue udah discuss di belakang Tapi gue cuma mau bilang gini 3 hari lalu Facebook dipanggil Tapi yang panggil gue gak usah bilang Tapi itu valid informasinya Pemerintah konsider untuk mengalami Libra Intinya adalah gitu Nelarang Libra Nelarang Facebook juga Eh sorry Nelarang Libra Nelarang Libra Gimana dengan Facebook juga Oh beda Beda Sekarang stepernya tak Dia ngelarang Libra Emangnya blockchainnya bisa dilarang? Emangnya dia punya network bisa dilarang? Kan gak bisa Kan gak bisa Canya blockchain Tapi tetap Anda bisa dibuat di libra Tidak Di mana di dunia yang terkonek ke internet Berarti Anda masih bisa menggunakan Libra Tidak 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 Gra falando tapi kalau saya malah melihatnya enggak tapi itu adalah pure dari si cryptocurrency itu yang kemudian kenapa untuk satu lembaga di Indonesia mereka melarik itu libra di facebook itu sebagai private project one of my friend in facebook mereka mengatakan gak banyak orang yang tau pada saat mereka ngembangin si libra ini tadi libra di branch nya kalau misalnya developer itu nama folder nya itu expense loh serius ini sebenernya internal facebook tapi menurut saya ini perlu untuk kemudian ini informasi buat kita expense pengeluaran karena apa tapi kemudian orang cuek di facebook gak peduli apaan sih ini folder gak penting tapi begitu saat libra itu launching kemudian si folder itu diri name jadi gak maen kalau libra itu apa itu tadi jadi ya kalau misalnya saya pribadi ditanya itu kebanyakan itu adalah pure dari cryptocurrency itu kalau saya pribadi ini kalau misalnya boleh untuk opini pribadi dan itu kenapa dilarang di Indonesia ada yang bisa mengubah undang-undang gak bahwa selain rupiah ada mata uang lain kemudian bisa dijadikan sebagai alat transaksi itu maksud saya poinnya tapi kalau misalnya dari segi teknologi saya setuju bahwa itu adopsi yang gak akan mungkin bisa di elakkan tetapi kalau dari segi untuk pembayaran itu gak akan bisa itu maksud saya poinnya disitu si libra yang tadi kemudian dilarang di Indonesia itu terima kasih terima kasih ini sebenernya terima kasih terus tapi benar-benarnya kemarin sampai masuk lita segala macem itu kan yang kayak ini ya memang signifikasi media juga sih semua orang lain oh ini ada anak di bangladesh bikin walet ibra udah telan transfer segala macem kan udah langsung gitu ya maksudnya ya iya sih you can say dilarang di dunia segala macem ya kan from the media perspective it's a you know i'm gonna play with this i'm gonna play my dog i'm gonna play my dog ya exactly eh orang yang pake ibra itu karena use of usage karena itu gampang karena gampang dipakai bukan karena ini sebuah crypto trade sih karena mereka sebenernya juga orang secara awam juga gak gak paham kayak teknologi itu how does a blockchain work mereka gak paham mereka akan menggunakan menggunakan ini karena gampang menggunakan bukan karena ini sebuah cryptocurrency gampang jadi payment juga kan iya bisa ada yang mau nanya tadi terkait tentang eh regulasi oke kita bisa berbibbit sedikit oke jadi kalau kita balik ke 10 tahun lalu kita masih oh saya pas tentang legal tender dulu legal tender itu simpatnya ada macam-macam ada legal tender yang mewajibkan di satu negara orang harus memakai legal tender terkait ada legal tender yang mewajibkan bukan untuk dipakai tapi hanya untuk diterima ada legal tender yang mewajibkan dua-duanya ada legal tender juga yang mewajibkan kontrastasi berjumlah di atas sedia baru baru gak tau masionalnya harus dipakai tapi tidak semua legal tender mewajibkan harga yang terjantungkan menurut karansi X dibayarkan dengan karansi X dan ini menurut karansi X beberapa negara kepanyakan malah legal tender itu cuma bentuknya kalau 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 kita penawarkan legal tender eh tokonya gak boleh nolak tapi kalau kita mau bertransaksi oleh eh kita mau bertransaksi dengan sesuatu yang bukan legal tender tokonya gak patah kalau sama-sama sepakat tapi gak boleh dikawas legal tender itu yang kita menampilkan kita jadi bisa-bisa legal tender itu gak gak berlulu mengenai penawaran dan yang lain-lain yang kedua kalau kita boleh tahu ini ya kita coba hingga 10 tahun lalu eee naik haji atau umroh itu bisa bayangkan pakai rupiah kalau kita ke appstore harganya pakai dolar ada yang pernah di ipod classic ipod classic ingat gak pakai rupiah pakai dolar 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 peraturan milhi yang mewajibkan lawa legal tendernya itu sekarang berarti harus dipakai rupiah baik penyatuan harga penawaran dan penerimaan itu belum belum begitu lama itu yang kedua yang ketiga apakah aturan yang bisa diganti bisa kewenangan yang dimilih oleh bank indonesia untuk memonopoli distribusi dan manajemen uang nasional itu betul kewenangan artinya apa artinya kalau ada orang iseng ya bukan saya mau iseng tapi kalau ada orang iseng bisa law style constitutional review mereka supaya apa supaya bisa ada mungkin matahal lain yang dipakai misalnya rupiah entah itu rupiah digital atau apa tapi bisa ada kemungkinan di konstitusi dimana di konstitusi tidak ada bahkan tidak ada pemberian kewenangan konstitusional ke bank indonesia untuk monopoli itu di konstitusi tidak bahkan tidak ada frasa bank indonesia yang B dan I nya ditulis dengan rupiah kalau ada kasih tau saya kalau udah kawin saya berhari mau kawin lagi kawin lagi hanya ada hanya ada tulisan bank central yang B dan S nya ditulis dengan orang kecil artinya tidak ada penunjukan kewenangan konstitusional secara secara spesifik itu satu lembaga kewenangan itu bersifat atributif dari undang-undang kewenangan konstitusional atributif kalau ini gue gak tau bapak-bapak hadiran takat itu atributif tepuk tangan semuanya silahkan silahkan kalau dari sudut pandang saya sebetulnya kita lihat tiburan ini sebetulnya justru kenapa karena saya lihat gini waktu market cap bitcoin dan temen-temen masih kecil mungkin facebook gak terlalu mikir gitu but now market cap seluruh kindasi blockchain kalau kita lihat bitcoin market cap ada 170 billion dollar billion dollar billion dollar which is kalau kita lihat dari market cap facebook sendiri itu ada sekitar 550 billion dollar itu udah halnya loh ya that's why i think facebook doing this because it's kind of another big tank business ya kalau kita bicara karena kita team prokonis it's just kind of organization mereka memang berselimutkan stable oil which is kalau kita baca white paper sebetulnya sebetulnya hanya useable-nya lebih sepertinya dari kokaransi jadi saya gak sependapat dengan itu akan memiliki set point no i think mengedukasinya betul tapi project compensation akan terus berkembang terus berkembang dengan adanya lebih baik oke kesempatan semuanya gila ini diskusinya kayaknya gue baru pertama kali sampai seperti ini diskusi sepanas ini terlihat dari komunitas kita isinya memang diskusi panas hanya jangan ada yang berani face to face ya sama telegram doang wow tapi kesempatan buat yang cuman ngomong di telegram silahkan ngomong ya teman-teman yang ada disini angkat tangan ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman 10 minit ya pertanyaannya ya oke so this one i'm not going to know and i'm going to know in english just so i'm from france right france have been seeing series of protest and have been lasting since last year for the 36 consecutive weeks the government of france is getting increasingly more authoritative 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 and the government of france is cracking people on facebook is cracking their comments is listing them and is arresting them for voicing their opinion facebook collaborates with the france government and ask the french people for their id card at the moment they register we're looking at libra as a facebook product this is not just a facebook product libra will be governed by a concursion which include both of them ebay obo lyft spotify stripe visa mastercard everyone what do you do with your money where you go what you read how you get entertained every aspect of your life controlled by one consortium that knows everything that has been surveying you since you were registered and with each member having been hacked facebook has been condemned to a 5 billion dollar sign of security breaches this is worldwide now laying back to what i said about facebook collecting id cards right and arresting helping the government to arrest people we always think about the ideal condition now think worldwide do you really want to give your money to corporations that will when needed put you in trouble do you really want to have your money rather than inaccessible because you have been going against liberal community standards stand on woo 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 thank you for president okay sorry as uh when we talk about this someone say when facebook was called to the uh house of representative or representative in the us uh i won't tell you who so it doesn't get political i believe we're here today because facebook which is a publishing platform advertising platform a surveilling corporation a content distributor now always wants to establish a currency and act through his wallet at minimum as a payment processor why should these activities be consolidated under one corporation of which we haven't elected a single representative answer me that first so senor tadi ini pertanyaannya didilat2 group yang mana tapi saya k FROM TANANAN untuk 2 group menjawab scororing eh silahkan jangan tombol boleh i yang memang kita kenapa sih kita percaya banget sama ee blockchain crypto ee salah satu alasan utamanya adalah karena naturenya di centralize Desentralization adalah salah satu alasan utama kenapa kita semua berkumpul disini dan kita semua percaya akan potensi cryptoronomi Memang menurut saya sesuatu yang sesensitif seperti uang dan sistem keuangan itu idealnya harus yang se-desentralized mungkin So, which currency, which cryptocurrency or just regular currency yang paling desentralized? Bitcoin Bitcoin is the most desentralized currency or cryptocurrency or whatever kind of currency 10.000 notes tersebar di seluruh dunia dan Facebook boleh mengakui bahwa tidak ada yang... Facebook mengakui bahwa dia tidak berhak menyalahgunakan data keuangan yang ditubukan dari Libra Tapi, kita bisa bilang bahwa sebenarnya The Libra Association kita menyerahkan data privasi dan data transaksi uang kita kepada 100 korporasi besar ini Dan balik lagi ya, kita harus timang-timang sih, worth it gak sih dengan kemudahan yang kita dapatkan dengan adanya Lira, worth it gak sih? Karena, balik lagi untuk Cambridge Analytics dan kasus Cambridge Analytics di mana? Plus, data privasi kita di salah gunakan, dijual oleh Facebook Nah, ini kalau kita skeptis menyerahkan data privasi kita, masa yang kita mau selain? Duit kita... Baiklah... Baiklah.. Baiklah... Baiklah... Kau barang di kondisi... Baiklah... 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 Ayo, kalau dibaca detail librasi, mungkin biar aku cepat menginjurikan Libra dijalankan oleh... mungkin 100 pihak secara syntectural mungkin bener-bener decentralized kenapa enggak karena 100 pihak yang menjalankan libra bersama-sama tau satu sama lain jadi gak mudah satu pihak mengumpulkan 50 pihak lainnya eh kita cinceng lah gini 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 ngerja gini gak susah gak anonimus gak ada zero knowledge di situ jadi secara syntectural apakah decentralized ya tapi secara politis apakah decentralized enggak karena satu dan lain pihak yang menjalankan tau satu sama lain bisa dengan gampang ke 50 pihak lainnya oke 50% ya ya oke mungkin saya explain sedikit begini di overall in tech technology the first ada 4 majority stage sebetulnya yang perlu kita sama-sama sadari yang kita bicara ini dalam lingkuh ter-sentralisasi lingkuh pertama adalah kita bicara setelah pertama adalah user activation setelah kedua kita bicara yang ketiga kita bicara big data and the last is principle activation kalau kita bicara libra sebetulnya mereka ada distance dari big data fokus dari principle sebetulnya stage nya mereka ada di end of the stage nah hal ini memang kalau kita bicara secara projek bikin kita bicara kita bicara ebay kita bicara status note dan ikuti itu mereka di bisnis bidata betulnya mereka baru bergerak menuju ke big data nah kalau kita cermati itu gak salah betul Nah itu gak salah Yang jadi masalah adalah data price itu sih Ya memang data price ini ada dua sisi Sisi pertama itu sisi yang bagus Sisi ketua sisi yang jelek Contoh kita jari coin Sisi yang jelek dari data price siapa? Kita bicara share coin is a scam But I think many things doing scam with the coin Ya? True? True? Ada yang gini sama saya bang Gini kan? That's the point Gak salah Gak salah Semua yang Gini Dia dapet dua Lo dapet dua aja Walaupun gak tau Sampai-sampai bantuan siapa Oke so Sebenernya saya juga sama dulu Bahwa Sebenernya Kondisi yang kita lihat saat ini Kalau kita mau comparing Soal privacy data Apapun itu Soal bagaimana uang kamu kamu di-fright Ada satu hal yang memang kamu mesti Lakukan Untuk kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan Banyak hal yang bisa ditingkatkan Daripada uang-uang-uangnya Tapi kalau kita ngomongin Bitcoin Ya Jujur ada satu hal yang masih saya Ternyata Pertama ada beberapa komisi Suplai daripada Bitcoin Masih Masih ya Hampir kalau saya bilang Ada beberapa orang Yang masih memegang sangat banyak Kalau saya lihat kalau gak salah ada CIA Berapa itu sangat banyak gitu Terus yang kedua Terus yang kedua Daripada proses minors Proses minors sendiri Faktunya Bitcoin itu Sebenernya Oh Blok itu di-create Yang belum di-create Gak ada Maksudnya gak ada yang Gak ada halinya 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 Yang transfer-transfer Mau ada lain something Itu yang sebenernya Masih saya mempertanyakan gitu We have Oke semuanya Semuanya main side aja Kita akan langsung Beri jawab On a feed On a tra Jadi Sebenernya Tanpa utility token Sebuah project Bisa 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 Berpahan sih Dengan dasar Kita perlu Perlu menutup Utility token yang memang ideal Which is Valuenya stable Jadi kalau gitu ya Sebenernya Misalnya Let's say Sorry membahas Giberala Tapi memang ya Itu Itu It could be the The idea of utility token Karena Kita Do Daps On top of Libra Tanpa harus Membentuk Tanpa harus create token sendiri Jadi Kita bisa Kita memperkisah Networking sudah ada Tanpa harus Membangun sebuah network Dari 0 Dan membentuk token sendiri I mean that Ke Ethereum kan You already have the Network token Native token Ada lah Nampain lagi Lu buat token di atas lagi Buat makin berimpensi Mau pake ada Susah Masalahnya Pake Ethereum aja Di apps lu aja Belum tentu Ada yang mau pake Lu buat lagi Double token Yang dimana Dua token ini Networknya Networknya Tokennya Volatile Token yang di atas ini Volatile lagi Siapa yang mau pake Kalian dong? Halo Hantu yang pake Gopengnya Ini aja Gopengnya Analoginya dapat Kalau ada ini Semuanya Gopeng pasti kan Oke Kalian tolak Gopeng 100 ribu Kalau besok kalian bangun Gopengnya dengan 30 ribu Kalian mau pake Gopeng Ya udah sama kayak gitu Gopeng Lanjut Oke Ini ada pertanyaan Ternyata Yang ngangkat tangan tadi luas Oke Silahkan Mas Mas siapa yang kenangan Gopeng 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 Mampong Gopeng Tuh Kasih Mana Papi oren lagi mana Papi oren Pesan 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 sponsor Oh iya gapapa Jawaban ya Nah Sorry Mas jenis Poin yang tadi Itu Oh iya Punten 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 Tadi poin dari pertanyaannya adalah Boleh diwak Gue gak biar penyucutinya Gue padahal gak minum tadi Serius gue gak minum Poinnya adalah Kenapa kevinnya kebalik Poinnya adalah Kenapa kevinnya kebalik Kalau ke depan gak kelihatan Oh gak Poinnya adalah Kan Hahaha Dibuat Ethereum Dibuat Ethereum It's my Barbie So anyway I'm sorry So I will say We bounce up to vaccine So Bitcoin 2009 Sekarang-konto Those like Hey penny stock suck It curate the market I won't want money to be manipulated I'm making Bitcoin Right Now Kita sekarang Tau bahwa trading itu susah Kita sekarang tahu Mama minta putra Karena Mama dikasih putra terus Which I mean Scant will always exist And people will always Reply to scant So aren't you afraid Lama-lama Kalau memang advokasi-advokasi Yang tumbuh Daripada Mental pintar trading So I think Juman menthah penny stock Magitu Mereka Ada yang Mereka Tidak Dia Tidak 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 underlying value, token, itu bisa di filter it from exchange ya, jadi mental stipend any stock itu sebetulnya kita bisa filtering by exchange tergantung exchange nya bagaimana, pertanyaannya kan seperti itu is it decentralized or centralized, is it manipulative or not? ya, but kalo kita bicara di blockchain, the first thing is bank itu adalah exchange sebetulnya, to be honest menurut saya i think, karena pertukaran crypto to fiat, fiat to crypto in exchange ya, and the store value is about in exchange i think the answer about the, kenapa ada ketakutan gak untuk jadi mentalitinya seperti any stock ketakutan selalu ada, and by the people learn from the failure but i think the best answer is about the great exchange in filtering the mentality of any stock through the best set day trade ok? let's answer it the stock market is supposed to be regulated too i mean, you're talking about regulation in government, right? but, the stock market is supposed to be regulated too and, and the big short happened too so... i'm just gonna show up ya, then it's supposed to be regulated ya, kembali lagi, eh, everything is regulated and everything can be scammed yeah, tetap bisa terjadi celah-celah tersebut ya, namanya ya, kita bener exchange pun mungkin bisa terjadi helal seperti itu nah, kembali lagi secara ideal kalo kita bicara, decentralized itu kan bicara kondisi ideal ke dalam kondisi ideal, kita berbicara exchange tuh jadi filter Tapi kondisi saat ini tidak ideal Ada berapa yang saya sedangkan Tapi kondisi tidak ideal That's why SopoSkripto ya SopoSkripto will be the ideal for there In a exchange will be the ideal place for there Eh ada rekening gue juga ya Lebih bayar, lebih bayar juga jadi ya Ya kan siapa pertama Oke Oke Let's take it outside later Kayaknya seru banget Aku mau satu hug Tepuk tangan, tepuk tangan Itu kesehatan amazing Sekarang kita pengen pertanyaan satu lagi Kalau bisa dari representatif orang-orang Indonesia Tepuk tangan, tepuk tangan SopoSkripto Tepuk tangan Orang Indonesia Aku tahu, aku tahu siapa orang-orang Ada Aku tahu di sini, keluar gue Ini perforsok Nanti kemampunan ini ya Tangan tahu Halo Halo Nama saya Niman Dari Indusias Innet Community Mr. Danny Aku mau tanya Mungkin teman-teman juga Berulis Ada juga mungkin ya Pertanyaan satu dulu Dan ikan sih kalau tanya Ke Mr. Danny Oke Oke Boleh Oke Terus Nomor satu Kapan Bitcoin itu selesai dimining Ada benang merahnya Yang kedua Pertanyaan saya Yang kedua Setelah selesai dimining Apakah blockchain Bitcoin Itu tetap bisa berjalan Yang terakhir Aplikasi apa Di Indonesia Yang sudah Ada real aplikasinya Ya Dalam pengaplikasian ya Yang berbentuk Blockchain Contohnya Perusahaan apa Aplikasi apa Yang bener-bener Yang selain Dari tokenized ya Gitu Apa gitu Yang maksudnya ya Bisa kita Untuk teman-teman yang baru Mungkin bisa Polon Itu aja Terima kasih Masih Masih Untuk pertanyaan nomor satu Kapan dia harus Masih habis mining Masih gak ada lagi Habis supplynya ya Masih ada addrop lagi lah Berarti lah ya Itu 2140 Oke So Pertanyaan kedua Karena Dia udah habis Terus Apakah tetap berjalan Pasti berjalan Karena itu ada Transaction fee Yang meng-cover Mining Dan pada saat itu Enggak perlu addrop lagi Miner juga akan tetap hidup Karena Bitcoin itu pada saat itu Pasti akan Valuenya super mahal Baik Ya Banyak yang ngomong sih 10 million sih ya I mean Like Ya A lot of people Saying They count Kalau misalnya Bitcoin jadi The only world reserve Dari semua duit Ya Ke Bitcoin Jadi single world reserve Itu Akan bisa Satu Bitcoin itu Seharga 10 juta dollar Terus yang Yang ketiga Tadi apa ya Gue lupa Oh Aplikasi Nah Kebetulan Aplikasi yang dipakai Bukan aplikasi Sorry Aplikasi Atau realisasi Daripada sebuah blockchain Di Indonesia Ya Selain daripada Coin Atau token Ada Yang bisa langsung dinikmati Masyarakat Yes Tapi gini Untuk Masyarakat Masyarakat gak perlu tahu Itu di belakang blockchain Tau gak Sekarang saya menjalankin Project sama Bank mandiri Yaitu Kita buat blockchain itu On bank garansi Nah Jadi BUMN sebenarnya Kemarin Udah nge-push Mandiri itu Untuk Dalam 3 tahun Harus ada Produk mereka Yang Pakai blockchain Jadi kebetulan Saya Trainer disana Kemarin Jadi mereka Setelah saya ngomong masalah blockchain Ya mereka cari Use casesnya Apa sih sebenarnya Yang paling bisa cepat itu Di implementasikan Di banking Ya Salah satunya Setelah kita berdebat lama Akhirnya Yang Oh Atau gak Kita coba Untuk solve problem Trade finance Jadi trade finance Jadi salah satunya Coba kita Jangan Task core banking dulu Tapi Kita coba dulu Dengan bank garansi Nah ini Ini Dan projectnya udah selesai Sebenarnya Jadi Sekarang lagi Ya Proses sebenarnya Bukan dari bank Mandiri aja sih Karena Banyak bank sih Jadi Enggak selamanya blockchain itu Dipake cuma hanya Atau mau buat-buat token sih Itu Enggak ada gunanya sih Token sih Jadi 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 Ini bener-bener Use case yang dipake Di Perbankan Dan satu lagi Yang sama BD itu Adalah central bank digital currency Dan semua negara itu Lagi memikirkan How to make a central bank digital currency Using distributed lajah teknologi That's what we thought was made 300% honest ya Saya bisa jawab ini dengan presentasi 3 jam But we don't have time So Kita akan langsung Sekarang next lagi Sebenarnya Kayaknya lebih benar kalo pertanyaan ini Di ODS ya Pertanyaan saya gak tau Kayaknya Ada pertanyaan lagi gak Di ODS Ada yang mau nanya Ya ingatnya disini Silahkan Baik Pernahakan nama saya Saya sudah puluh umang Saya dari Mana ya Gak Saya bayang putih identitas soalnya Mabuk juga kan Nah Sekarang Saya sedang menambahkan startup Yang namanya Yang sudah akan berganti nama jadi Digital Securities Digital Securities Exchange Sebenarnya saya mau tanya Ke tim Yang pro tokenisasi ya Saya melihat tuh Utility token Itu Shit man Serius Sekarang ya Karena saya Jujur pada tahun 2017 Sampai 2018 Awas sampai akhir Saya tuh Untung gara-gara Bitcoin 300% Naik Saat harga Bitcoin 60% Nah Maksud saya gini Di utility token Kalian Saya tuh bingung Kalian butuh Dana Untuk Mengembangkan Mengembangkan sesuatu Sekema Itu skema Polisi Nah Jadi Sekarang Masuk ke pertanyaannya Apa Tahu Kalian Terhadap para investor Yang telah Memberikan Terima kasih Terima kasih Tahu Yang 2017 Tahu Tahu Hampir semua Token 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 ICO Ya kamu bisa lihat ICOreview.com Atau apapun itu Itu semua Berharga berkali lipat Tapi Produknya apa Itu yang Menjadi Ketik terburuk Terutama ya Orang-orang di dunia yang Buka Ya Tapi Pada dasarnya Value of utility Itu gak cuma pada saat Dibuat Dan dilakukan Pada saat mau ICO Tapi Banyak ada cara Dimana utility token Itu tidak perlu ICO Jadi kita mesti di-clare dulu Pemanfaatannya juga mesti jelas You buy something You know something Karena We buy We invest For the project We not invest For token Project Itu yang mesti kita jelasin dulu Karena Kondisi di Indonesia Spesial ya Aku karen-karen kita orang Indonesia Ya We know lah Seberapa banyak sih Yang tahu BNC program Itu Bikit aja ya Bikit aja ya Oke Nah terima kasih Kalau seperti itu jawabannya Berarti Kenapa gak seperti ini Kenapa kalian gak bikin itu project dulu Sampai itu jadi Matcher Punya community Raising dari venture capital Ada mas Swat Makanya Gue bilang gak semua Yang Bapak-bapak Ibu-ibu pikirkan Itu sama semuanya Jangan generalisasikan 14% nya beda Jangan generalisasikan Ke game Makanya kalo misalnya ditanya Ada Ada Gue bisa bersihkan Iya Kalo ditanya gue bisa bersihkan Gak Gak Makanya Sekian lagi game jangan generalisasikan Itu yang keliru Hmm Ya Gini Mungkin saya tuh sangat respect Pada orang-orang yang bener-bener bertang jawab Cuman saya nih Lebih Kasian Sama yang 85% Makanya tuh Saya kan Kalo anda 40% Saya kan berterima kasih Saya Anda adalah pengharuan crypto Ya kan Kalo anda 85% Berarti apa nih kebalikannya Ya kan Ya gitu aja Niat saya tuh baik Jadi niat saya tuh cuma pengen ngelindungi temen-temen Gini Blockchain entusias nih Semuanya kan Semuanya percaya pada Semuanya percaya pada Blockchain teknologi Cuman Kalo misalkan kayak Banyak yang shit Akhirnya gak ada yang adopsi Baga sih sampai Gak Masalah Oke 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 Ini Ya Ini Gini 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 Kalau misalnya Jadi orang ini banyak founder yang tuh berpikiran gini Ehm Project nya deliver gak Emangnya kalo project nya deliver Nilainnya bisa naik Oh Bisa 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 berarti gini, kalau kalian mengadukasi semua holder kalian cuma untuk ngehold, gak memakai jadi siapa yang mau pake UDF? siapa mau pake UDF nya? semua orang gak mau pake, gue mau hold ini bisa muli enggak, itu yang kemudian, jangan hanya idea enggak, maksudnya jangan hanya ada idea tadi gue setuju bahwa bukan soal projectnya yang jadi, tetapi marketnya juga jelas persoalannya adalah kemudian idea nya ada, berpikir angan-angan, mimpi, wah nikmat gitu padahal validasi market gak ada, terus kemudian siapa yang betik dan seterusnya maksudnya ini kan bagaimana tentang, mungkin kalau gue selalu mengadaikan bahwa blockchain project sama seperti startup pada umumnya startup yang kemudian dia punya success story yang baik, dia punya tahapan yang berjenjang yang kemudian dia mengantarkan, ya ada yang sampai get account lah, seperti itu, ya sama ya kalau ada bagus, maksudnya semua cuma kertas putih no, maksudnya enggak, maksudnya kalau ada, kalau ditanya ada beberapa project enggak, maksudnya kalau misalnya ada beberapa project yang sekarang mereka menjadi top time di CMC itu kan salah satu perubahan dari kemudian project yang kemudian top time aja fail bro oke lah kalau misalnya 1 day ethereum dari firma, makanya kan 2 milah ethereum bisa jadi 2 point loh emangnya harga ethereum bisa jadi 20 jutaan ya selamat dulu, selamat dulu, selamat dulu, selamat dulu, oke temen-temen temen-temen, yang sebelah sini, itu sebenernya mau dipikir-pikir ya ampun hey, hey, you know what? the blockchain ecosystem, the ongoing ecosystem that is self-funded waktu kita mulai the first time it started, we self-funded we didn't need universities, we didn't need companies, we didn't need anything because, because, because of globalization yang sebelah sini bilang, hey what, oh, come on there's a shit ton of shit toys out there and there's a lot of shit out there that hurts you dan itu kan mbak lagi tau, jiwanya satu shina gak matu, wajit satu shina gak matu, itu waktu itu kejimpinan buat aku because of the big shark because of subprime mortgage because of the idiots because of the idiots who ruined the ecosystem and dealt out the bags kok kita mau bikin gitu lah percayaan mana? percayaan mana? yang kiri apa yang kanan? yang kanan atau yang kiri? that's your decision logik udah malah deh, udah malah orang lainnya, jam segini udah kan? oke, ya, oke, next oke guys, tebuk tangan oke, so so, here's the thing guys okay, so, tokenization, right? so, let's go this is the pro team ini yang kontra jadi, so, this is pro tokenization sebelah sana, kontra tokenization so, let's do this let's do this ini gak diunggiru ini siapa yang main duluan? yang main duluan? yang main duluan? ini 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 kontra 2 yang kontra 2 yang kontra 2 yang kontra 2 yang kontra 1 kontra 2 yang kontra 2 kontra 2 peraturan di gue ya Steven, kenapa kak ya? peraturan di gue? iya, iya iya, iya, iya oke ya, oke, so the first question semakin banyak jernih project-project yang mengeluarkan token Mungkin, kalau lebih banyak proyek yang mengeluarkan toker, maka adopsi login semakin meningkat. Bagaimana menurunkan Anda? Ayo! Udah pasti enggak sih? Enggak. Justru? Karena semakin banyak proyek, semakin nama proyek itu dihancurin. Jangan dorongin pelanian. Iya. Soalnya nggak? Soalnya? Gak lebih. Soalnya semua proyeknya look like shit. Contoh dong, contoh dong, contoh dong, contoh dong, contoh dong, contoh dong. Ya, kayak gimana dong? Ya, proyek-proyek token seperti, ya, pisang mau dijadikan blockchain, pakai blockchain. Durian mau pakai blockchain. Maknya mau pakai blockchain. Itu kan, lucu kan? Maksudnya semuanya mau di-blockchaining. Itu bukan itu. Tapi bukan jauh lu juga pengennya bikin tani wacen, kan? Enggak. Udah kaya, udah kaya. Ada tangan? Ada tangan? Ini buatan masing-masing mobong. Tapi kalau bisa, dua saja. Oke. Kecuali dari bulan. Bentar aja. Tidak. Ersan yang, ersan yang rilis satu report bulan Oktober 2018 kayak itu di penghujung 2018. Disitu bisa disingkulin kalau 86% dari ICO yang mereka compare. Pada, 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 pada bulan Oktober 2018 udah di-trainingkan di bawah arka ICO. Iya. Overwhelming majority dari, dari ICO projects are traded to low ICO price. Sekarang mungkin lebih below lagi. Lebih, lebih jeplok lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, 30% dari seluruh ICO yang dilakukan sebelum Oktober 2018, 18. Pada Oktober 2018, 3 dari 10 nilainya udah nol. Jadi, 86 dari 100 traded di bawah ICO price. Dan 3 dari 10, lebih malah lagi bukan sekedar traded di bawah ICO price, tapi benar-benar nol nilainya. Tidak ada nilainya lagi. Jadi... Wuuu... 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 Oke... Kaki-kaki di doang-kaki di doang-kaki di doang-kaki. 86% 86% Jadi... Kalau sekarang mungkin udah di atas 90%. Saya belum ada data-nya. Jadi saya ngomongnya data-nya. Datanya Proktober 2018. Jadi kalau balik pertanyaan oleh, Apakah banyaknya project... Token-tokenan mendorong adopsi blockchain. Apakah itu bagus? Apakah adopsi blockchain bagus? Mungkin iya. Kalau industri-nya tepat. Industri-nya tepat itu apa? Menurut... Mungkin sih... Yang... Yang visibility dan impact yang paling gede ada dua. Yang pertama di financial... Industry. Financial sector. Yang kedua di public sector. Di luar itu... Nggak kenal. Banyak yang justru ilah-nya rendah banget. Visibility dan impact-nya rendah. Tapi... Itu justru. Banyak yang disini orang tertarik. Contohnya... Yang... Itu ya. Contohnya yang... Yang kata mengisi loh. Bukan kata saya. Impact dan visibility-nya rendah. Itu ada yang... Di bidang... Ehm... Itu kenapa? Menurut PC, visibility dan impact-nya rendah. Loh bapak? Loh bapak? Loh bapak? Tapi gapakah. Tapi mungkin... Ehm... Walaupun nggak membantu adoption. Tapi... Ehm... Bisa bantu visi yang berubur exit. Gitu misalnya. Atau... Bisa bantu kalau gagal dapet second round of funding. ICO aja. Dapetin banyak. Nggak usah repot-repot bikin. Bitch. Ntar budgetnya 80% buat marketing. 20% buat dev-nya. Tidak. ICO. Tidak. 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 Itu soal bisnis. Cepat 22%. Tidak. Tidak. Mungkin banyak jadat. Mungkin banyak jadat. Tidak. Tapi ini. Emang menambahkan pendapatan. Tidak. Tidak. Irvan tinggi. Irvan menambahnya. Sebenarnya sih. Jadi masalahnya, buy-in itu token itu tidak serve utility-nya, dengan harganya kuatif, terus terlebih lagi ada isu speed dan scalability yang kalau kita lihat, berapa banyak sih jumlah penggunaan dumps, dikit banget, omel zero, karena masalah fundamental seperti speed dan scalability ini belum disolves. Apalagi nanti, ini topik kedua ya, nanti dengan adanya Libra, itu, Libra meng-tackle dua isu sini gitu. Boleh-boleh gak, penggunaan Libra boleh gak, ngomongin dulu dulu, jangan dulu, simpan bahan, nanti ketahuan sama yang penting sebelah. Intinya dua isu tadi sih, harga isu token yang situatif, sehingga gak efektif di sebagai utility atau sebagai currency, terus isu speed dan scalability yang sangat-sangat fundamental. Jadi akhirnya karena lambat dan gak scalable, akhirnya gak ada yang pake dapur. Oke, ayo tepuk tangan dulu dong. I'm gonna switch over to you guys, team pro, bagaimana? Silahkan, yang pertama, mana? Eh, oke. Mungkin yang pertama saya awarin bahwa, yang dinamakan altcoin, itu selain dcoin, oke? Agree ya? Nooo, come on. Oke, oke, oke. Nah, eh, apa yang kemudian membuat berbeda antara bitcoin dan altcoin? Bahwa, kami itu memiliki smartphone trunk. Oke, ada banyak orang yang kemudian dia mencoba bitcoin itu dijadikan smartphone trunk, bisa di-customize dengan apapun. Sebenernya yang sebelah itu udah baik loh, udah ngasih kisi-kisi bahwa sebenernya kayak supply chain. Itu cakep loh kalo misalnya pakai blockchain dan pada akhirnya diarahkan untuk jadi altcoin. Itu oke. Itu udah oke. Jadi, sebenernya dari kisi-kisi sebelah itu cukup membantukan gini. Thank you loh, bro. Oh, tepuk tangan dulu dong kemana. Thank you. Jadi, agin bahwa kalo saya boleh bilang, kita ini hidup di jaman yang udah efisien, tapi kita bisa buat lebih efisien lagi. Caranya, ya, buat dengan alternatif coin yang punya tujuan yang jelas. Oke? Kalo saya itu dulu. Saya itu dulu. Jadi kalo saya pribadi, kenapa saya melihat bahwa yang namanya altcoin itu menjadi tujuan yang tepat? Karena mereka bisa digunakan untuk banyak tujuan. Gak hanya untuk uang-uangan. Ya, tetapi mereka bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk banyak hal. Sekali lagi untuk banyak hal. Terlepas dari adanya yang namanya shitcoin. Saya tujuh. Saya bukan ga tujuh yang namanya shitcoin. Setujuh. 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 Nah, tapi kami adalah banyak dari yang 14%-nya. Menyeduk tinggi. Menyeduk tinggi yang namanya edukasi. Ya kan? Menyeduk tinggi yang namanya edukasi. Gimana kalo misalnya adopsi tidak bisa dilakukan secara masif. Kalo misalnya tidak ada orang-orang yang kemudian dia mencoba untuk berinnovasi dengan alternatif-alternatif. Itu poin. Begitu. Oke. Guys. Pada pertanyaannya. Silahkan jawab. Poin-poinnya aja. Oke. Oke. Jadi sebenernya. Dari saya. Dari saya. Melihat altcoin itu sebenernya. Ini ya. Sepertinya. Yang mudah pada tau ya. Sebenernya. Ini kita mau peluang baru. Ya. Peluang baru untuk. Inovasi-inovasi. Di dalam blockchain itu bisa diimplementasikan. Lewat. Lewat. Pemanfaatan. Tokenisasi. Dari situ. Ya banyak. Bisa dari payment. Gak cuma. Pemanfaatan. Beberapa orang lihat. Teknologi blockchain. Oke. You pakai teknologi blockchain. You create the token. Oke. You ICO. IEO. Whatever. Jadi. Itu dirisminkan. Oke. Abis itu harga jatuh. Dan itu yang disalahkan. Tapi kita mesti lihat dulu. Yang mesti kita kejar ini. Teknologinya. Atau harganya. Itu. Karena apa? Karena. Sampai saat hari ini. User. Di Indonesia. Ya. Lebih fokus itu. Untuk melihat. Project berdasarkan harga. Mereka belum disamanya. Apakah itu project blockchain? Itu aja sih. Silahkan. Silahkan. Oke. Thank you. Dari pertanyaan pertama dari ini. Saya rasa. Kalau kita dari pro-communization. Kita akan. Sendiru pro. Kenapa? Kalau kita bicara adopsi. Means. Kita bicara literasi. People learn the best. From their federal acting. Ya. Yang mereka. Bila 86% lagi. Itu akan jadi adopsi yang luar biasa. Sebetulnya. Dari orang lain yang belum berarti. Sebetulnya. Tentang. Itu. Tentang. Itu. Itu pertama. Kedua. Kedua. Kalau kita bicara. Tentang. Dalam hal. Itu sebenarnya ada banyak. Hal. Tentang. Untuk bicara underlying value. Some people think. About technology. We talk things. Kalau kita bicara tentang underlying value. Di tokenisasi. Ya. Dan itu. Ini shit point. Tapi kalau kita bicara. Bunda-benda value. Kita bicara underlying value. Kita bicara underlying value. Kita bicara margin of safety. Kita bicara underlying potential. Nah. Itu kita bicara tentang fundamental value. Nah. Pertanyaan sekarang. Diterasi. Ya. Nah. Itu makanya. Apa dari itu. Kalau ditanya. Apakah. Dengan banyak proyek komunisasi. Itu mempercepat. Adopsi. Tentang blockchain. True. Itu betul. Tapi kalau kita bicara tentang underlying value. Belum semua memahami. Ya. Dan itu memang tugas kita semua. Bagusnya. Oke. Kemudian lain buat. I will give the opportunity. For this knight of the war to answer. Silakan. I need to pick one. Tutankah yah. Maximum yah. It depends. work upon. get it. ağloy. Gewalt at. Uh well. τόl. perspektif saya kenapa saya bukan masalah, saya gak pro teknologinya jadi teknologi akan bergembang terus di blockchain ini, jadi ini masih testing jadi public blockchain itu masih di tes scalability-nya, security-nya nah, tapi yang orang salah paham itu adalah utility token itu di invest dan maunya itu bisa moon itu bullshit utility token itu kalau moon utility-nya hancur mau tanya aku, kalau Ethereum kalau Ethereum balik lagi the whole fucking BX itu fail itu pasti fail nah, makanya gue bilang orang itu gak tahu membedain apa itu namanya store of value sama utility token bitcoin itu salah satu memang udah jadi store of value karena dia tidak serve as utility bukan dari blockchain it's not payment makanya dia jadi store of value karena dia paling trust kan sedangkan yang lain, token-token lain value-nya ada di mana lu buat token cuma hanya 5 menit terus, terus lu mau supply-nya berapa? oh iya, gue mau supply dibawa bitcoin gue cuma punya, mau 1 juta supply itu cuma tekan doang 1 juta supply lu punya value dari mana? kalian, kamu bukan harganya seperti bitcoin kamu cuma masuk dan datang dari 1 juta wuuuuh pake si tamannya di Edward gak, 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 gak kenapa yang faham faham faham? kita tahu, kenapa yang faham faham? pake aja gak ada yang pake ya, utility-nya aja gak ada jadi fahamnya dari mana? my ex gitu wuuh ayo dong, lawan pake 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 ini gini bahasa beginian di mic baru pertama kali bener ini pesan ag markers ini pasangan agensin pen gitu ya ini, sekali lagi oke gak mau ngalah so if you invest in utility token yaa gimana? itu yang pertama gue tanya, semua ICO di Indonesia yang tokennya jadi janji gak? yang kedua yang kedua, most of utility token projects mereka kurang ada demification buat encourage para older nya untuk tetap menemukan yang ketiga, pekeran ekonominya itu sangat flawed, sangat cacat jadi kalau kita bekerja ke equation of exchange M equals V sama dengan V equals key money supply times velocity equals price level times quantity of real transaction gue aja cepet tangan gue jadi masalahnya apa terkait terkait dengan negation itu yang pertama bahasa sebenernya gini orang-orang yang memang memanfaatkan platform yang menggunakannya harus memakai utility tokens memiliki insentif lebih banyak sebenernya buat bring the price of the utility tokens down kenapa? karena fees are paid with the utility tokens so if the utility tokens price are going below he's going to pay lower the fees are going to be lower as well eh memang ada beberapa utility tokens ya token ekonominya lebih bagus contohnya PNB dan lain-lain tapi most of the utility tokens project ee economics of tokenizationnya agak agak untuk oke 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 Bitcoin kapan lahirnya? 2009 Ethereum lahirnya kapan? 2014 Kalau dilihat bahwa antara Bitcoin sama Ethereum lah sebagai salah satu altcoin Tuh sebelumnya sorry Gue setuju bahwa industri sekarang kalau gue boleh bilang bahkan belum lahir Ini masih prematur Ini masih prematur Jadi orang akan selalu untuk bisa mencari celah untuk terus improve dan update teknologi ini Jadi agiri bahwa memang sekarang itu prematur Orang cek celah untuk dapat duit? No, no, come on Untuk nge-scam orang soalnya Enggak, no lah Enggak gini gini Kalau misalnya semua kita lihat dari sudut pandang yang jelek Semuanya di dunia ini pasti ada hal yang jelek Ada budaranya Ya Tapi ini lebih banyak yang jelek Lebih banyak yang jelek Karena kemudian memang industri ini belum tumbuh dengan mature Sehingga orang pun kemudian dia reaktif Yang kemudian cepet-cepet oh kayaknya menarik nih ah Itu yang kemudian menjadi jelek akhirnya Tapi kebayang kalau misalnya kita terus mengedukasi orang Yang kemudian kita edukasinya hal-hal yang baik Terus kemudian kemudian hal-hal yang oh Ini nanti teknologi bisa berkembang ke arah yang lebih baik efisien Pasti kemudian teknologi major Dan orang yang membuat token yang menurut teman-teman ini ship coin Bisa menjadi coklat coin Manis kok aneh Serius Serius Oke Gue udah bilang ya 5 tahun ke depan Itu pasti banyak yang coklat coin Percaya gue deh Maksudnya 5 tahun sekarang Serius gue Serius Serius Terus Serius Terus Kau tau lu ga Engga Karena kini ethereum aja baru berapa tahun udah terkenal 5 tahun ke depan lu lebih terkenal daripada Bitcoin Banyak kan Banyak kan Banyak kan Lu percaya gue Lu percaya gue Lu percaya gue Iya Kamu anehnya coklat Dan apa bedanya sama ship lu Udah coklat ya Oh iya beda dong Beda dong Beda Manis-manis tuh Udah 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 Oke oke Gue gitu aja Jadi intinya pertumbuhannya semakin mature Otomatis gimana caranya mature Kita lah tanggung jawab Kita bersama Untuk bisa mengedukasi awareness orang Itu paling penting Betul Ya angry ya Itu udah betul ya Udah betul 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 Ternyata Udah getul Udah betul Udah betul Nah awal-awal kan token itu lahirkan satu filsafat untuk berbagi hasil dan berbagi load Pokoknya kalau kita lihat dari Bitcoin ya, mining itu insentif kalau kita nama itu maintain the network Kalau token itu untuk dapatkan insentif untuk nama itu maintain the project gitu Nah jadi selain token dicabut, memang it's a very concept of blockchain that's being, you know, that's being dipersenyekan gitu ya Tapi how do you give back value to the community selain bagi internet, jangan internet coba Nah ini buat dikontrak, what improve? Ini pro, selain masa terigulasi yang gue bingung karena dari tadi, para seutility padahal komik ini Selainnya, nah Gak boleh ngomong saya sih, gak boleh ngomong saya Oke Nolong apa aja Nolong apa aja Sampai jam 9 pak Buntur, buntur Buntur, buntur So oke Bun, bun, bun Ini tau kan mama minta pulsa Kenapa ada kejaman cobot, mama minta pulsa terus Karena kaya kasih Nah ini kan ngomong, edukasi-edukasi pendidikan, pendidikan oke lah pendidikan Tapi itu satu ya, sayangnya itu itu masih matanya udah buktikan ya rumusnya kayak sesak mungkin buat diet aja gitu harus PHD nah jadi buat benar-benar manfaat manfaatkan diet itu benar-benar harus nyeblom kan dan tukup dalam jadi pertanyaan gue adalah gak takut menciptakan semacam mental backstops dan lama-lama jadikannya pasar kripto itu berakhir sebagai seperti baby stocks yang justru mau dihindari oleh satu sinanya nombok kita disini untuk belajar tapi kita disini juga untuk having fun this is gonna be a different event and it's gonna be the first of many many different events because you know what, you know what blockchain started as a community yeah not get started as a community right guys, are we the community or not are we the community or not are we the community or not i can't hear you bitcoin is blockchain but not to expand bitcoin 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 ok, ok, i'm gonna stop now i'm a bit drunk, i'm sorry so i'm going to call two teams two amazing teams the leaders of the community the first part this is the amazing two teams that we are going to be representing the pros and cons of several topics the pro team first hey manda, are you here manda? i'm going to call welcome i'm gonna give you the dynja hey are you the possible pro? 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 second person from the pro team to help manda out Edward from the center Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!